Pak Bapak, Pak Bapak, Pak Bapak Jadi alhamdulillah, tadi saya memenuhi undangan dari Bapak Prabowo Subianto Saya merasa sangat bersyukur ya Mas, semuanya disini Karena diberi kesempatan oleh beliau untuk membantu di kabinet yang akan mendatang dan tentu merasa terhormat sekali juga sebagai anak muda, sebagai perempuan bahwa ternyata beliau memberikan kesempatan kepada kita untuk bergabung dan turut berkontribusi demi memajukan bangsa jadi saya sangat amat bersyukur, mudah-mudahan dengan amanah yang diberikan saya bisa bekerja dengan maksimal saya mohon doanya ya semuanya karena ini tugas yang tidak gampang, tidak mudah tapi saya yakin dengan dukungan teman-teman di sini juga kita bisa bekerja sama dan saya berkomitmen untuk mendukung nanti Bapak Menteri, Bapak atau Ibu Menteri yang menduduki posisi yang ditugaskan untuk kami ya bidangnya mudah-mudahan kita bisa melakukan terobosan-terobosan bisa terlaksananya sinergitas antara Wakil Menteri dan juga Menteri kolaborasi karena itu menjadi fondasi dari keberhasilan sebuah kementerian I'm looking forward, semoga kita bisa melakukan terobosan-terobosan yang dinantikan oleh bangsa dan negara kalau untuk bidangnya nanti Bapak Prabowo, Bapak Presiden terpilih kita akan memberitahu teman-teman sekalian jadi mudah-mudahan kalau dikasih tahu sekarang nanti gak penasaran teman-teman intinya bidang ini, sektor ini berkontribusi cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa mencapai kalau Bapak Prabowo kan selalu menekankan 8% ya jadi semoga ini menjadi tujuan utama dan mengingat juga bahwa Indonesia saat ini bonus demografi ya 68% dari total penduduk kita adalah dari kalangan produktif kita harus maksimal gitu agar bisa mencapai target-target besar sebagai salah satu ekonomi terbesar nomor 5, nomor 6 di dunia jadi ini menjadi PR tersendiri sudah ya, terima kasih terima kasih banyak sehat selalu semuanya tadi dihubungi Jemberang, mbak? dihubungi Jemberang, mbak? sehat